Terima kasih. 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 lagi kita mulai 31 orang mau ngantar bapak saya ke klinik berapa orang 34 jam 8 kasih tau teman-temannya mana tau teman-temannya gak tau kita itu kan masih tidur apa kayak mana kasih tau masih 33 orang adek irawan itu adek irawan dimasriansyah halina emromi siapa ini banyak nih salmankan sandra dewi solihin sukmawan teguh firman syaputra adi wahyu itu diaktifkan dulu videonya nanti biar di screenshot kelihatan wajahnya 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 kamera depan saya rusak bu waduh saudara kamu hp saudara kamu ada gak yang kameranya itu yang hidup kameranya halo si firman syaputra coba sebentar firman aktifkan audionya sebentar ibu mau ngomong firman iya bu itu kamu hp kamu katanya kamera depannya rusak kan iya bu ada saudara gak atau orang di rumah yang hpnya kira-kira bisa dipakai sebentar kan kita zoom gak lama kan gak ada bu gak ada ya gak ada orang di rumah kamu lain yang lain ada tapi dibawa dibawa ya kalau memang rusak gak bisa lagi gak ada yang ketinjem bu pelajaran gak apa itu kita gambar Pak Ridwan dulu ya ini kemana semua kok baru segini yang masuk udah kasih tau teman-temannya belum Pak Ridwan oke bentar ya kita siap jangan ada yang keluar jangan ada yang keluar anak-anak sekalian jangan ada yang keluar sebentar sebentar kenapa ini gak responding responding udah di install kak install sini ya mandak tujuan install kan itu di playstore bapak ini ada kan belum ada bapak belum 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 belumnya pakai link yang tadi aja udah di wl kan mana ini DCIM ini bingung-bingung DCIM kamera udah kan udah mau mati panggi selamat menikmati dimana video itu tapi dia mengikuti tuntunan yang seperti oke ini dia ini dia udah ya mulai ya udah semua belum masuk ini mau sedikit kali yang ikut mulai udah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh hari ini kita mulai zoom kita pelajaran lewat zoom jaring pada tanggal 10 Maret 2021 jam pertama itu akan belajar sama Pak Ridwan ya agama ini kita screenshot dulu kita screenshot yang hadir Pak Ridwan Pak Ridwan dan mulai kita belajar agama kita screenshot satu satu kita screenshot anak-anaknya buka ya wajahnya ya di bawah lagi guru fajar azullah oke lagi lagi screenshot terus screenshot di bawah lagi banyak udah nih ya lumayan lah lumayan lah oke screenshot lagi screenshot lagi terlalu kurang lagi nih screenshot terakhir oke nah ibu gak tanggung jawab ya siapa tadi udah diperintahkan diaktifkan videonya banyak tuh banyak tuh ada tiga kalau masalah nah ini Pak Ridwan Pak Ridwan Pak Ridwan Pak Ridwan oke ini ya belajar agama dengeran gak suaranya dengeran gak suaranya dengeran 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 nanti Pak Ridwan ngasih materi ngasih tugas cuman tiga bulan dia sampai Madinah tiba-tiba dia jadi orang paling kaya di Madinah saya mulai dari sini dulu pembahasan tentang etos kerja yang akan kita kemudian gali pada hari ini teman-teman sekalian akan dibatasi dengan batasan sebagai seorang muslim muslim artinya orang islam diambil dari bahasa Arab kalau anda menemukan mu-i 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 rumusannya formulanya depannya mu ujungnya beruk sebelum akhir ada i-nya formulanya mu-i 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 itu pasti orang misal iman keyakinan yang kuat orang yang punya keyakinan kuat tambah mu depannya ujungnya sebelum akhir jadikan i mu-min jelas baik ikhlas ikhlas memberikan tanpa pamri orang yang memberi sesuatu tambah pamri tambah mu depannya ujungnya nanti jadi i jadi apa mu-khlis ihsan kebaikan orangnya muhsid gampang ya baik jadi kalau ingin kita gali muslim orang islam orang yang memeluk dan menganut nilai-nilai keislaman asalnya dari kata islam saya tidak maksud mengajari tapi mengingatkan saja kalau disebutkan seperti ini kalimat metral muslim walaupun kadang-kadang kalau ingin ditunjuk spesifik untuk membedakan dengan perempuan ini kalau sudah begini termasuk laki-laki dan perempuan tapi kalau ingin dibedakan secara gendernya misalnya tinggal tambah ah untuk perempuan ya gampang sebetulnya muslim perempuannya muslimah mu'min perempuannya mu'minah so'im perempuannya ah itu ya apa satu baik oke muslim artinya orang yang pemeluk islam mohon izin saya tuliskan dulu dalam kalimat bahasa harapnya islam seperti ini supaya kita bisa turunkan apa yang dimaksud dengan islam fokus baik-baik muslim itu orang islam artinya kita sekarang akan membahas etos kerja dalam sudut pandang islam bukan dalam sudut pandang yang lain kita akan gunakan islamic worldview jadi cara pandang islam bagaimana islam memandang seseorang untuk memaksimalkan etos kerjanya jadi kita tinggalkan teori-teori yang lain kita simpan dulu nanti di akhir kita komparasikan bagaimana pandangan islam seperti ini yang lain seperti apa lalu kita padukan dan kita temukan sisi terbaiknya yang memberikan inspirasi pada dunia seperti ini istimewa bawa kita dan mendorong kita untuk meningkatkan etos oke ini Pak Ridwan mau menerangkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat pagi untuk anak bapak semua apa kabar semoga saja anak bapak semua dan badan sehat dan sehat dan sehat dan sehat amin ya rabbal alamin anak bapak sekalian pada kesempatan waktu yang relatif singkat ini bapak akan menyampaikan materi agama islam yang berjudul etos kerja dalam islam kita tahu maksudnya etos kerja itu adalah semangat kerja dalam islam nah oleh karena itu kita berkewajiban untuk bekerja dalam islam harus bersemangat tinggi untuk mencapai kebahagiaan dunia atau lebih untuk mencapai kebahagiaan anak bapak sekalian untuk lebih jelasnya mari kita saksikan tayangan video berikut ini selamat menyaksikan oh iya baik kalau tadi sudah ditampilkan video sekarang bapak jelaskan sekelumit tentang etos kerja kenaku sekalian etos kerja dalam pandang islam etos artinya semah semangat etos kerja semangat kerja kenapa kita harus semangat dalam bekerja yang pertama karena bekerja itu adalah suatu ibah ibadah jadi ibadah bekerja itu adalah ibah ibadah kenapa kita harus semangat dalam bekerja iya kita harus semangat dalam bekerja dengan kita semangat bekerja maka tentu saja akan menghasilkan hasil yang baik nah menghasilkan hasil yang baik menghasilkan kerja yang baik nah kemudian dengan semangat kerja itu ya bisa menambah penghasilan kita tambahan kerja kita yang baik coba bayangkan kalau kita bekerja dengan tidak semangat tidak bersemangat tentu saja kita malas dalam satu perusahaan kalau kita malas tentu saja akan dimarah oleh perusahaan kita tentu saja kalau kita malas akan merugikan perusahaan itu sendiri nah begitu juga dengan usaha kita sendiri kalau kita malas dalam bekerja perusahaan itu saja perusahaan kita tidak akan mengalami penajuan dan akhirnya perusahaan kita akan mengalami kebangkutan dan hal tersebut tentunya tidak kita inginkan itu tentu yang yang Bapak sayangi kenapa kita sekali lagi harus semangat dalam bekerja karena pertama bekerja itu adalah suatu ibadah yang kedua kita sebagai mahluk Allah berkewajiban untuk bekerja karena kita akan melangsungkan kehidupan ya dengan kita bekerja tersebut kita bisa menghasilkan uang dengan uang tersebut kita belikan segala keperluan dalam hidup dan kehidupan kita dan Bapak sekalian ini saja barangkali yang dapat Bapak sampaikan dengan waktu yang redak singkat ini kemudian kepada Bapak semua untuk mencatat apa namanya tugas dan Bapak sekalian kalau mencatat tugasnya yang pertama yang pertama apa itu itu sekerja kau ulangi apa itu itu sekerja soal yang pertama yang kedua tugas tugas yang kedua kenapa kita harus bekerja kenapa kita harus bekerja yang ketiga yang ketiga kenapa kita harus etos kerja kenapa kita etos kerja atau dalam kurung kenapa kita harus semangat dalam bekerja nah tolong dikumpulkan tugas tersebut pada jam 1 siang atau jam tiga belas soal tiga nama tu dibikin saja pembahasan materi kita materi agama pada pagi hari ini semoga dapat memahaminya terima kasih dan bapak sudah ini mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tugasnya itu pertama apa itu etos kerja apa itu etos kerja yang kedua kenapa kita harus bekerja kenapa kita harus bekerja nomor dua nomor tiga tiga kenapa kita harus kenapa kita harus etos kerja atau maksudnya itu kenapa kita harus semangat dalam bekerja ya jadi kita harus pakai etos kerja itu kenapa sudah sudah telegram pribadi Pak Ridwan kirimnya telegram pribadi Pak Ridwan jam 1 terakhir do you understand yang kedua PJOK ya PJOK sama Pak Dalal Mr. Dalal terus bentar Mr. Dalal nih denger gak stop denger gak orang itu loh Pak saya nanya orang itu denger gak denger gak kalian hello denger bu oke lanjut ya denger bu Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Mungkin Ini pertemuan kita kedua Melalui zoom Kemarin sempat juga melalui zoom Jadi Bapak Arab Semuanya dalam keadaan sehat Jangan lupa olahraga Karena Banyak kegiatan kalian Itu ngapa cengengesan Aldi Oh sambil makan kau Janganlah bos Belajar tuh belajar dulu Jangan makan Ketawa kok Dan suka-suka aja bang ya Siapa? 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 Oke Kita lanjut ya Untuk pembelajaran pejokah Kita masuk ke bab delapan Yaitu materi renang Kemarin ada beberapa kelas yang udah Bapak Share materinya Jadi Ini untuk keseluruhan Oktiana kenapa Oktiana Udah di jaringan Pak Oke siap Nanti dikondisikan aja Untuk tugasnya Mungkin ada beberapa audio Di yang Bapak tampilkan nanti Videonya Nggak sampai sama kalian Tapi Mudah-mudahan gambarnya jelas Silahkan kalian amati Videonya Nanti ini juga Akan direkap Sama Bu Dihan tadi Akan dimasukkan ke Youtube Jadi kalau memang ada yang Masih kurang paham Silahkan kalian lihat di Youtube Ya Untuk materi PJOKA Silahkan kalian catat nanti Kalian amati Bapak kasih waktu Tiga hari Ya Dikumpul sama Bapak Untuk minggu depannya Pertemuan berikutnya Kita Akan buat video pembelajaran Tentang Berenang Oke ya Jelas Jelas Pak Jelas ya Kalau ada yang kurang jelas Nanti Tanya aja sama Bapak Oke Silahkan kalian Saksikan videonya 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 selamat menikmati 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 berdasarkan kesultanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti emas selamat menikmati 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 selamat menikmati